Silahkan Mbak Fitri Selanjutnya adalah kooperasi Kooperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh orang-orang yang menggunakannya Produsen, konsumen, atau pekerja dengan kebutuhan yang sama yang menggabungkan sumber daya mereka untuk keuntungan bersama Atau juga bisa disebut perkumpulan orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan memiliki hak dan kewajibannya sama sebagai pencerminan demokrasi ekonomi Perugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil Pengawasan dilakukan oleh anggota Mempunyai stifat saling tolong-menolong Membayar jumlah uang sebagai simpanan pokok dan dikendalikan wajib sebagai syarat menjadi anggota Tadi adalah ciri-ciri dari kooperasi Menurut anggota nomor 25 tahun 1992 tentang rekooperasian Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Diberi penjelasan Pak? Boleh Anggota secara sukarela memberikan modalnya untuk digabungkan sebagai usaha bersama Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis Yaitu setiap anggota bebas dipendapat tetapi harus memakai aturan yang jelas Yang ketiga, pembagian setiap hasil usaha atau SHU Dilakukan secara adil sesuai dengan dasar usaha masing-masing anggota Masih dibagi sama rata Yang keempat, pemberian penjelasan yang terbatas terhadap modal Ini adalah kooperasi Kooperasi berdasarkan fungsi Yang pertama, kooperasi konsumsi Yaitu memenuhi kebutuhan konsumen akhir Contohnya adalah waserdak atau warung sekadang Yang kedua, kooperasi pemasaran Distribusi barang dan jasa anggota Contohnya, kooperasi intako ditanggulangi segarjo Yang ketiga, kooperasi produksi Menghasilkan barang dan jasa Contohnya Kooperasi yang menampung perajinan para amatannya Yang keempat, kooperasi jasa Mengharapkan pelayanan jasa Seperti simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya Contohnya adalah koopaja Yang kedua, kooperasi berdasarkan luas daerah Kooperasi Pimer Kooperasi yang Angkutannya minimal 20 orang Contohnya adalah Kooperasi seriak tercana Yang kedua Adalah kooperasi sekunder Kabungan badan-badan kooperasi Langkupan daerah yang luas Untuk kooperasi sekunder Contohnya adalah INKUD Induk Kooperasi Unit Desa Kooperasi sekunder Dibagi menjadi tiga Yang pertama Kooperasi pusat Yaitu Memiliki minimal 5 anggota kooperasi primer Contohnya IKPN Induk Kooperasi Pugalan Negeri Yang kedua Gabungan Kooperasi Yaitu Memiliki minimal 3 anggota kooperasi pusat Contohnya GKPRI Atau Gabungan Kooperasi Pegawai Republik Indonesia Yang kelima Induk Kooperasi Minimal memiliki tiga gabungan kooperasi Contohnya IKPN Induk Kooperasi Pegawai Negeri Kooperasi berdasarkan status Keanggotaan Yang pertama Kooperasi Produsen Kooperasi yang anggotanya Para produsen Barang atau jasa Dan memiliki rumah tangga usaha Contohnya Kooperasi jasa konsultasi Yang kedua Kooperasi Konsumen Kooperasi yang anggotanya Para konsumen akhir Atau pemakai barang Jasa yang ditawarkan Para pemasa di pasar Contohnya Minimarket Kewajiban anggota kooperasi Yang pertama Mematuhi Anggara yang dasar Dan anggara rumah tangga Serta keputusan dalam rapat anggota Yang kedua Menandatangani Perjanjian kontrak kebutuhan Yang ketiga Menjadi pelanggan tetap Yang keempat Memberi modas Kelima Mengembangkan dan memelihara Kebersamaan Atas dasar kekeluargaan Selanjutnya Menjaga rahasia perusahaan Dan organisasi Kooperasi dari pihak luar Menanggung perugian Isterita kooperasi Proporsional Dengan motor diktor Hak anggota kooperasi Menghadiri Menyatakan pendapat Dan memberikan syarat Dalam rapat anggota Memiliki pengurus dan pengawas Dipilih sebagai pengurus Atau pengawas Meminta Diancerakan rapat anggota Menyatakan pendapat Kepada pengurus Di luar rapat Anggota Baik diminta Atau tidak Memanfaatkan Pelayangan kooperasi Dan mendapat Pelayanan yang sama Dengan anggota lain Mendapat Keterangan Mengenai Perkembangan kooperasi Yang terakhir Menyetujui Atau mengubah Anggaran dasar Atau anggaran rumah tangga Sertifkan Pertama lainnya Oke Jadi begini Kooperasi ini Menjadi salah satu Organisasi yang cukup Apa yang Cukup familiar Di Apa ya Di masyarakat Indonesia Nah Sebenarnya Ketika kooperasi ini Dijalankan dengan baik Dan benar Maka Tujuan kooperasi Yaitu Mesejahterakan anggotanya Itu akan tercapai Nah Sebentar Saya mau review dulu Ada enggak Yang masih ingat Bapak kooperasi kita Lupa Nah itu Mbak Osnial Bapak kooperasi kita Bung Hatta Bukan Buk Hatta Wakil presiden kita Nah Kooperasi Ini merupakan salah satu Organisasi Yang cukup Apa namanya Yang cukup Kalau bisa dibilang Negara tetangga Kita Negara tetangga kita Yaitu Malaysia Itu Menggunakan Kooperasi Menjadi bagian dari Apa namanya Menjadi bagian dari Perkembangan Atau Untuk Memajukan dari Perekonomian yang ada Di Malaysia Jadi Kooperasi ini Benar-benar disegani Nama kooperasi ini Benar-benar Apa namanya Menjadi salah satu